Saya yakin Ganjar adalah salah satu tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi penggantinya. Ingat kata-kata saya, salah satu tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi penggantinya. Tapi bukan satu-satunya. Saya buktikan bahwa laporan Tempo itu lebih kepada harapan yang dibungkus seolah-olah itu fakta dan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam episode yang ke-37, Mikrofon Hasan Nasbi. Hari ini hari Selasa, kita mau membahas sebuah liputan utama Tempo yang menurut saya sungguh-sungguh tidak masuk akal. Walaupun tidak masuk akal, tapi ternyata diangkat jadi liputan utama. Tapi oke lah kita bahas lah, di mana tidak masuk akalnya. Jadi judulnya adalah, ini mengaitkan antara KIB Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Jadi dianggap Koalisi Indonesia Bersatu itu adalah sekoci yang disiapkan oleh Pak Jokowi untuk mengusung Ganjar Pranowo, seandainya Ganjar Pranowo tidak dapat maju menjadi capres melalui partai asalnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Judulnya, Cara Jokowi Mendukung Ganjar. Sekoci untuk Sang Gubernur. Yang memperkuat alasan Tempo mungkin karena kehadiran Projo di sana. Jadi itu ditambah. Jadi di samping interview dengan enam orang anggota Golkar katanya, yang tidak mau disebutkan namanya. Kemudian interview juga dengan Effendi Simbolon. Dan ya ditambah dengan kehadiran Projo, itu membuat otak atik gatuk dari Tempo itu seolah layak untuk ditayangkan. Mari kita bahas satu persatu. Ganjar Pranowo itu saya yakin betul. Kalau berdasarkan gestur dari Presiden, cara Presiden bersama Ganjar, kemudian langkah-langkah yang ditempuh oleh Ganjar, saya yakin Ganjar adalah salah satu tokoh yang diendorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi penggantinya. Ingat kata-kata saya, salah satu tokoh yang diendorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi penggantinya. Tapi bukan satu-satunya. Tapi bukan satu-satunya. Karena nggak bisa Pak Jokowi hanya main satu kartu itu nggak bisa. Saya yakin Pak Jokowi akan berusaha untuk berdiri di atas semuanya. Jadi mengendorse semua pihak yang memang berniat punya cita-cita untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Saya yakin Pak Jokowi juga mendukung Air Langga kalau ingin maju menjadi calon Presiden melalui KIB. Saya yakin juga Pak Jokowi akan mendukung Sandiaga Uno jika ingin maju. Pak Prabowo jika ingin maju pasti juga didukung oleh Pak Jokowi. Bahkan mungkin dikasih saran, dikasih jalan keluar kalau ada kebuntuhan, dikasih restu. Bahkan seandainya pun Anies Baswedan menghadap Presiden dan bilang Pak, bismillah Pak mohon izin saya mau jadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Saya yakin 100% Pak Jokowi juga akan dukung. Juga akan endorse. Jadi Ganjar adalah salah satu yang didukung dan diendorse oleh Pak Jokowi tapi bukan satu-satunya. Karena semuanya adalah orang-orang yang ingin menjadi calon Presiden itu pasti didukung oleh Presiden hari ini. Nah kalaupun Pak Jokowi akan mengendorse seorang tokoh, Ganjar misalnya, itu pasti lewat jalur-jalur yang pantas. Itu pasti lewat jalur yang normal, bukan lewat jalur yang hantam kromo seperti ditulis oleh Tempo maupun Dalan Iskan. Sebelum Tempo juga Dalan Iskan menulis soal jurus hantam kromo. Saya yakin Presiden tidak akan melakukan itu. Cara Presiden mengendorse itu, ya selain dengan gestur, tampil bersama, bahasa tubuh, kemudian juga statement-statement pujian, kehadiran di sebuah acara milik orang itu. Jadi itu bisa jadi siapa saja. Bisa Ibu Puan, bisa Erik Thohir, bisa Anies Baswedan, bisa Erlangga, bisa Ganjar, bisa Pak Prabowo, bisa Sandiaga Uno. Bahkan bisa Anies Baswedan. Tapi Presiden akan mengendorse mereka lewat cara-cara yang pantas. Bukan cara hantam kromo. Karena kalau memaksakan Ganjar, kalau mendorong Ganjar untuk menjadi calon Presiden dari KIB, itu namanya jurus hantam kromo. Dan saya yakin tidak akan pernah dilakukan oleh Presiden. Nanti akan saya beritahu alasannya kenapa tidak mungkin dilakukan oleh Presiden. Saudara-saudara, Presiden Jokowi hari ini menjelang akhir-akhir masa pemerintahan beliau. Jadi dua tahun lagi beliau akan turun dan beliau punya kepentingan untuk soft landing. Harus turun dengan baik dan juga berhubungan baik dengan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin kekuatan politik. Kalau misalnya memaksakan Ganjar menjadi calon Presiden dari KIB, merusak tatanan yang ada. Karena Ganjar Pranowo adalah kader PDI perjuangan. Maka jalur yang paling pantas untuk Ganjar Pranowo, jika ingin maju menjadi calon Presiden adalah melalui Partai Demokrasi Indonesia perjuangan. Kalau melalui KIB, mereka kan tidak punya hubungan emosional, tidak punya hubungan organisasi, bahkan mungkin tidak tahu Ganjar mau apa untuk Republik ini. Yang mereka tahu kan orang-orang internal mereka. Atau orang-orang yang selama ini sudah mereka elus-elus untuk menjadi calon Presiden. Jadi saya yakin satu-satunya kesempatan untuk Mas Ganjar maju menjadi calon Presiden adalah melalui PDI perjuangan. Jika PDI perjuangan akhirnya tidak memberikan tiket kepada Mas Ganjar, saya yakin ya sudah selesai langkah Mas Ganjar di sana untuk tahun 2024. Tahun berikutnya kan kita nggak tahu. Tapi untuk tahun 2024 sudah selesai. Kalau dicomot-comot oleh partai lain, itu akan menimbulkan konflik bagi Pak Presiden. Pak Presiden akan berkonflik dengan PDIP. Yang tentu Pak Presiden nggak mau itu. Orang yang mau self-landing nggak akan berkonflik dengan kekuatan-kekuatan politik. Itu akan juga menimbulkan konflik dan kegaduan di internal partai-partai yang kemudian mau ditumpangi oleh Ganjar. Menurut saya di antara partai-partai ini tidak akan mau menjatuhkan diri mereka kepada risiko-risiko yang tidak perlu seperti itu. Karena membuat konflik antar partai semakin terbuka. Ide-nya kita nanti akan berdebat soal bagaimana cara membangun, strategi pembangunan, ide-ide untuk memajukan bangsa, nanti akan berkutat lagi dalam perdebatan-perdebatan soal etika, pantas nggak pantas. Karena ini sebuah tindakan hantam kromo yang tidak masuk di akal jika dilakukan di dalam politik. Meskipun begini, politik itu ada skenario-nya. Politik itu ada rencana-rencana di belakangnya. Tapi sebagian besar rencana-rencana itu pasti masuk akal. Bukan rencana-rencana yang penuh konspirasi seperti dibayangkan oleh Tempo. Jadi saya yakin Mas Ganjar tidak akan menjadi capres dari KIB karena Pak Presiden butuh self-landing. Kalau Ganjar menjadi capres dari KIB itu akan pecah konflik terbuka antara Presiden dengan PDI, PDI Perjuangan. Semua Presiden yang ingin self-landing itu ingin berbuat baiklah untuk semua partai. Kalaupun hari ini digadang-gadang ada ketegangan antara Presiden dengan PDIP, tapi itu akan ada solusinya. Akan ada solusinya. Tapi kalau misalnya Ganjar Paranowo dipaksakan menjadi calon Presiden dari KIB misalnya, dengan acara apapun atau seperti yang ditulis oleh Dalan Iskan, dengan ancaman lah, dengan ngacak-ngacak partai lah, atau dengan mengganti ketua umum misalnya, itu akan bikin pecah konflik terbuka antara Presiden dengan PDIP. Dan itu pasti Pak Jokowi tidak menginginkan itu pada saat soft-landing nanti. Pak SBY juga ketika mau turun waktu itu, juga pengen soft-landing. Makanya beliau tanda tangan perpres peraturan Presiden untuk peraturan yang memberikan rumah kepada mantan Presiden, mantan Wakil Presiden. Itu artinya Ibu Megawati juga dapat. Memberikan hak keuangan dari negara. Itu artinya Ibu Megawati juga dapat. Memberikan pengawalan, sopir kendaraan atas nama negara, dan paspam Pres atas nama negara. Dan itu juga untuk semua mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Tapi kan intinya Ibu Megawati juga dapat. Di sana kita juga bisa melihat bahwa Pak SBY yang punya partai saja, ketika mau turun itu berusaha untuk baik sama semuanya. Pengen soft-landing dan pengen memperbaiki hal-hal yang selama 10 tahun terakhir mungkin ada ketegangan antara beliau dengan oposisi. Pak Jokowi juga pasti tidak ingin merusak legasi beliau untuk soft-landing di tahun 2024 nanti. Nah ada pertanyaan. Kalau KIB tidak mau gusung Ganjar, kenapa Projo hadir di sana? Kalau Projo hadir di sana kan berarti menguatkan dugaan bahwa KIB ini pasti nanti akan dimaksudkan mendukung Ganjar. Nah kita belah dua hal. Satu sisi, grassroot-nya, akar rumputnya Projo mungkin saya yakin ingin mendukung Ganjar. Tapi Projo sebagai salah satu organ relawan Jokowi pasti harus realistis bahwa mereka tidak bisa keluarkan tiket. Nah ini kan perlu waktu untuk shifting para pendukung Pak Ganjar bahwa seandainya nanti Pak Ganjar tidak bisa maju maka Projo mungkin akan bersama Projo mungkin akan bersama KIB. Ini sekedar proses untuk shifting. Bahwa hari ini sudah dimulai penjajakan. Bahwa seandainya nanti Pak Ganjar tidak bisa maju ya Projo kan sebagai organisasi mau panjang. Mau punya haluan baru katanya. Jadi haluan baru yang mungkin buat Projo salah satunya adalah bersama KIB. Bagaimana dengan relawan-relawan lain? Saya tidak yakin Pak Jokowi akan memaksa seluruh relawan-relawannya dia yang banyak itu untuk mengarah ke satu calon. Projo mungkin diarahkan ke sini. Tapi relawan lain mungkin akan bersama Ibu Puan. Kalau Ibu Puan yang maju lewat PDIP. Ada relawan lain juga mungkin akan bersama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden. Atau mungkin ada relawan lain yang akan bersama Nasdem. Kalau seandainya Nasdem berhasil mengusung koalisi. Kemudian mengajukan Anies Baswedan. Mungkin ada relawan Pak Jokowi yang juga bersama Anies Baswedan. Tapi kalau Projo hari ini. Sebagai organisasi yang ada nama Jokowinya. Mungkin dia sudah mulai penjajakan. Seandainya Mas Ganjar nanti tidak bisa maju menjadi calon presiden. Maka kita mungkin akan bersama KIB. Itu yang menurut saya bahasa yang ditampilkan oleh Projo. Jadi bukan karena KIB sudah disetting mendukung Ganjar. Menurut saya itu terlalu jauh. Karena Mas Ganjar kan tidak ada keringat apa-apa di KIB. Mas Anies tidak punya keringat apa-apa di KIB. Jadi kalau Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Erick Thohir. Akan muncul namanya di dalam KIB. Menurut saya paling tinggi akan menjadi calon wakil. Calon wakil presiden. Itu masih masuk akal kalau menjadi calon wakil presiden. Nah terakhir menurut saya. Saya punya saran career wise lah. Untuk para tokoh-tokoh politik besar. Yang hari ini digadang-gadang menjadi capres atau cawapres. Tapi belum punya baju partai politik. Belum punya baju partai politik. Kita ini punya kepentingan bahwa partai politik ini di masa depan itu memang jadi ajang kaderisasi dan rekrutmen. Tokoh-tokoh calon pemimpin. Tapi kalau mau menjalankan fungsi itu, maka tokoh-tokoh ini memang harus masuk dulu dalam partai. Harus berkarir, berkeringat dulu dalam partai. Sehingga mereka sadar bahwa kita juga perlu belajar loh untuk menyihatkan partai, membesarkan partai. Bukan berlaku seperti orang yang nyetap taksi di jalan. Eh saya orang terkenal nih, kamu taksi lagi lewat, saya stop gitu. Karena saya sanggup bayar, saya stop kamu. Atau seperti nyetap angkot di jalan, ada angkot di lewat, terus di stop, dia naik. Bukan memperlakukan partai politik seperti itu. Karena di masa depan, kita kalau masih mau demokrasi ini berjalan dengan baik, maka partai politik yang harus disehatkan. Kalau orang merasa bisa besar di luar partai politik, kemudian bisa menumpangi partai politik. Setelah dia besar, kapan partai politik kita akan sehat? Kita justru mendorong orang-orang yang punya bakat, kemampuan, dan kelihatan. Tanda-tanda bahwa dia akan jadi calon pemimpin, masuklah partai politik sedari sekarang. Supaya Anda bisa mengklaim diri bahwa saya sudah digemblek, saya sudah berjasa, saya sudah berkeringat di dalam organisasi partai politik. Sehingga nanti partai pun ketika ingin mendukung Anda, ingin mengusung Anda, partai politik juga tidak ada beban moral. Oh, dia memang sudah jadi kader kok. Makanya career wise untuk Mas Anies misalnya, segeralah masuk partai politik. Partai politik apa saja. Nanti dengan berada dalam partai politik ini dari tahun 2022, menjelang tahun 2024 punya pilihan. Jadi Capres kah? Jadi Cawapres kah? Atau kembali jadi gubernur DKI? Begitu pula untuk Pak Ridwan Kamil. Begitu pula buat Pak Erick Thohir. Masuklah segera ke partai politik kalau ingin menjadi calon pemimpin nasional. Jadi dalam dua tahun ke depan, Anda bisa punya pilihan jadi Capres kah? Jadi Cawapres kah? Atau jadi calon gubernur? Nah, bagaimana dengan Mas Ganjar? Mas Ganjar menurut saya kalau memberikan tauladan politik sebagai seorang kader partai politik, hari ini dia fight untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Seandainya tidak dapat, pilihan terbaik bagi Mas Ganjar adalah mendukung mati-matian calon yang didukung oleh PDIP. Dengan demikian Mas Ganjar mungkin nanti masih tetap punya peluang di partai ini. Apakah jadi menteri? Nanti tahun 2009 bisa mikir lagi, bakal jadi calon? Calon presiden, gitu menurut saya. Jadi bukan pikiran untuk lompat. Pikiran pendek sekali. Kalau hari ini tidak dapat, saya lompat dari partai ini. Kalau gitu saya akan cari partai lain. Nanti partai lain juga mungkin pikirannya pendek. Ya, untuk saat ini oke lah. Tapi untuk jangka panjang kita tidak bisa percaya ini orang. Karena itu partai yang membesarkannya saja bisa ditinggalkan. Jadi menurut saya begitu. Apa saran terbaik buat Mas Ganjar adalah berusaha untuk mendapatkan tiket dari PDIP. Kalau tidak dapat, maka Mas Ganjar dukung calon dari PDIP. Begitu saja dari saya. Jadi sudah cukup banyak ya. Saya buktikan bahwa laporan Tempo itu lebih kepada harapan yang dibungkus seolah-olah itu fakta dan analisis. Kalau saya sih tidak mau membungkus analisis dibungkus dengan harapan, dibungkus dengan aspirasi pribadi seperti itu. Karena itu akan menyesatkan pembaca. Kalau saya juga berlaku seperti itu, maka itu akan menyesatkan publik. Maka saya rasa hari ini saya harus luruskan berita Tempo itu. Supaya tidak jadi menyesatkan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.